Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kita telah melakukan uji coba terhadap jamur karat yang ada pada daun tanaman ya ada tanaman manggis kemudian ada tanaman duku kemudian juga ada tanaman duren dan kelapa sawit nah hasilnya nanti akan kita kupas tentang bagaimana jamur dari karat ini berkembang biak berapa butuh waktu dia bisa berkembang biak artinya dia bisa menumbuhkan spora kemudian menjadi misilium-misilium berwarna putih kemudian bagaimana dia bisa tumbuh pada media PDA ini kemudian yang kedua kita juga telah melakukan inukulasi pada media PDA yang sama dengan dua jenis jamur yang berbeda yang pertama adalah jamur karat kemudian yang kedua adalah jamur trichoderma nah dari pengamatan selama kurang lebih 15 hari ini kita menemukan hasil yang cukup menakjubkan bagaimana jamur bagaimana jamur trichoderma ini mampu menanggulangi atau menahan laju dari pertumbuhan karat daun pada fase satu minggu pertama pertumbuhan dari karat daun maupun trichoderma ini terlihat tidak terlalu signifikan tapi pada masuki fase kedua minggu kedua pertumbuhan dari trichoderma jauh lebih cepat dibandingkan dengan jamur karat daun nah ini artinya bahwa kemampuan dari jamur antagoni seperti trichoderma ini melakukan pengendalian proses pengendalian pada media potatodeastro azar agar itu bisa kita anggap cukup signifikan karena dalam jangka waktu 15 hari hampir seluruh badan dari atau miselium-miselium dari jamur karat ini atau karat daun ini sudah mulai ditutupi atau sudah mulai di kendalikan oleh jamur trichoderma nah ini menunjukkan bahwa jamur trichoderma maupun jamur antagonis-antagonis yang lain bermanfaat pada lingkungan kita pada areal tanaman kita itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan bagi penanggulangan atau pencegahan jamur-jamur penyakit yang itu pada suatu saat akan menimbulkan kerugian yang begitu besar bagi tanaman baik itu tanaman luku, tanaman manggis, tanaman luren dan juga kita temukan pada tanaman kelapa sawit oleh karena itu teman-teman sekalian sudah saatnya bahkan kita untuk mensosialisasikan, memasyarakatkan agar pemanfaatan jamur-jamur antagonis atau jamur-jamur yang bermanfaat bagi pertanaman kita, lingkungan kita, tanah kita itu sudah mulai kita lakukan baik itu di skala yang perkebunan rakyat ataupun juga perkebunan swasta yang besar swasta nasional ini menjadi catatan penting kita bagaimana setelah proses inukulasi pada media PDA ini baru kemudian kita lakukan proses pengendalian di lapangan jadi kita akan uji coba bagaimana jamur trikoderma ini bisa mengendalikan karat daun dan nanti akan kita lihat hasilnya bagaimana tingkat pertumbuhan dari jamur trikoderma dan yang kita harapkan adalah bagaimana tanaman kita tidak lagi terserang oleh karat daun kemudian bisa berproduksi maksimal yang tentunya tingkat pertumbuhan dari tanaman kita bisa lebih cepat dipacu dengan jamur-jamur antagonis yang bermanfaat bagi pertanaman kita nah ini teman-teman sekalian bisa dilihat ya bisa disaksikan ini jamur trikoderma sudah mulai menutupi jadi jamur trikoderma ini sudah mulai menutupi dari karat daun warnanya sudah menjadi hijau cuma tinggal sedikit lagi tapi sudah hampir 80% trikoderma ini sudah menutupi atau mengendalikan dari jamur karat ini pada apa namanya sampel pertama ini kita lihat pada sampel kedua masih terjadi persaingan antara jamur trikoderma dengan karat daun jadi karat daun masih bisa bertahan tapi sudah spora-spora spora-spora dari jamur trikoderma ini sudah mulai memakan atau sudah mulai menutupi spora dari karat daun ini sampel kita yang kedua sampel kita yang tiga ini agak unik sampel ketiga ini agak unik kenapa saya bilang agak unik karat daun itu terlihat menjauh semakin menjauh dari jamur trikoderma nanti kita lihat teman-teman sekalian ya karat daun ini dia keluar dari cawan petri ini jadi dia seolah-olah menjauh dari jamur trikoderma akhirnya dia mulai apa ya melarikan diri melarikan diri dari pengendalian trikoderma karena memang eksudat-eksudat yang dikeluarkan oleh atau semacam toksit yang dikeluarkan oleh trikoderma ini tampaknya cukup efektif untuk menahan laju pertumbuhan dari karat daun dan juga bisa kita lihat trikoderma sudah mulai menutupi spora-spora maupun misil-misil dari karat daun nah ini uniknya karat daun itu kemudian keluar dari cawan petri jadi takut ya barangkali dia takut dengan trikoderma ini nah kita kurang tahu dan sambil kita yang terakhir sambil kita yang keempat ini apa namanya jamur karat daunnya justru mulai mati ini kita lihat warnanya sudah mulai menghitam jadi yang hitam ini yang hitam ini adalah karat daun sementara yang hijau-hijau ini adalah trikoderma dan trikoderma sudah mulai memakan sebagian besar dari karat daun ini dan penampakan fisik jamur karat ini sudah mulai hitam artinya dia sudah tidak aktif lagi dan boleh dikatakan dia sudah dapat dikendalikan oleh jamur trikoderma pada media PDA jadi kita uji coba di labur ini tujuan adalah untuk melihat efektivitas dari pengendalian jamur trikoderma dan setelah ini saya ingin mengajak teman-teman ke lapangan mungkin minggu depan kita akan melakukan uji kendali pada jamur-jamur karat daun yang menyerang tanaman buku duren kemudian menyerang tanaman duku kemudian menyerang tanaman manggis kemudian juga menyerang tanaman sawit ada dua metode yang akan kita gunakan pertama adalah melakukan penyimpanan pada daun atau pada tanaman pada daun tanaman kemudian yang kedua adalah kita lakukan pengendalian di area pangkal batang atau di piringan tanaman mudah-mudahan nanti kita tidak apa namanya tidak langsung kemudian melihat hasilnya dua minggu tiga minggu langsung berhasil karena tergantung tingkat serangan yang terjadi pada tanaman kita kalau misalnya tingkat serangan yang tidak terlalu parah baru 10% atau 20% maka kita akan bisa cepat melakukan pengendalian tapi kalau misalnya tingkat serangan yang itu sudah di atas 30% maka kita perlu waktu yang lama butuh ketekunan dan kesabaran untuk melihat proses pengendalian yang dilakukan oleh jamur-jamur yang bermanfaat seperti jamur tikoderma ini nah oleh karena itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan salah satu masukan bagi kita baik itu petani baik itu pelaku utama dan pelaku usaha di lapangan agar kembali mengintroduksikan atau memperkenalkan atau menggunakan jamur-jamur antagonis jamur-jamur yang mampu mengelidikan penyakit pada tanaman terutama yang kita temukan adalah pada tanaman jamur karat daun jadi ini yang kita temukan di lapangan dan kalau sebelumnya tanaman rambutan itu sudah hampir 80% yang terserang manggis kemarin masih di atas 40-50% kemudian kemudian duku juga hampir sama hampir 60% terserang oleh karat daun ini dan sawit ada sebagian yang sudah terserang hampir 60-70% ada yang baru terserang pada pasif 30% nah ini akan kita coba kendalikan bersama-sama teman-sama sekalian mudah-mudahan ini bermanfaat dan harapan kita petani kita pelaku usaha kita mendorong agar pengendalian ataupun pencegahan dari penyakit-penyakit yang disimpekan oleh jamur-jamur patogen ini diarahkan pada penggunaan agen-agen antagonis yang ada di sekitar kita demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati